Halo sahabat fakta, menggambar adalah hobi bagi setiap anak-anak, bahkan orang dewasa. Di Inggris ada seorang anak kecil yang sangat terobsesi menggambar dubel di tembok rumah. Berkat dukungan dan arahan orang tuanya, sampai dia menjadi seorang profesional dubel. Tak diduga keisengan yang sering membawa masalah itu membuatnya dibayar untuk menggambar di tembok. Pada usia 9 tahun, Joseph tak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ia mau mengerjakan PR hanya jika sudah menyelesaikan corat-coretnya. Joseph sendiri mengaku memiliki obsesi terhadap corat-coret, atau yang biasa disebut doodle atau doodling tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang banyak dilakukan orang Indonesia juga, yang banyak mencoret-coret tembok. Berkat dukungan orang tua yang mengenali kemampuan arsiteknya, Joseph Wells sekarang dikenal sebagai The Dubel Boy. Dia seorang dubel profesional, dan dia bahkan belum keluar dari sekolah dasar. Joseph memiliki buku catatan yang penuh dengan corat-coretan. Ketika orang tua menyadari betapa luar biasanya kemampuan arsitek putra mereka, mereka mengiring Joseph ke kelas menggambar setelah sekolah. Di sanalah Joseph lebih banyak berlatih dan mengasah karya dubelnya. Karya seninya segera diperhatikan oleh staf di sebuah restoran, The Straussbury, Inggris. Mereka mengundangnya untuk menggambar di seluruh dinding ruang makan mereka. Menghias semua dengan coret-coretan Joseph. Dilansir oleh Bored Panda. Ayah Joseph mengatakan, Joe menghabiskan sekitar 12 jam untuk menggambar dinding itu. Baik itulah tadi rangkuman fakta menarik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng. Supaya tidak ketinggalan fakta menarik.